Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani terima kasih masih terus menyaksikan Alhamdulillah hari ini admin kembali saya ke teman teman semua kali ini kita akan membuat pupuk organik cair yang juga disebut sebagai bio nuklir tapi kita hanya menggunakan bio nuklir yang sederhana saja sahabat tani ya yaitu dari derumputan seperti ini yang kita akan gunakan tanah dan akarnya sahabat tani ya karena tanah ini sebagai sumber mikroorganisme yang bagus kalau teman teman dekat hutan bisa menggunakan tanah hutan nah selanjutnya kita juga akan menggunakan pupuk kimia yaitu NPK 16 oke sahabat tani untuk yang penting selain NPK 16 kita juga butuhkan gula merah nah untuk selanjutnya kita juga penting gunakan JPT baik itu JPT alami buatan sendiri ataupun JPT dari toko sahabat tani ya oke untuk selanjutnya kita gunakan trikot cair sahabat tani ya dan untuk yang selanjutnya ini penting juga sahabat tani ya selain trikot cair dan tanah tadi kita juga perlu tambahkan ini jakabah ya kita juga akan gunakan jakabah beserta airnya nah kalau nggak punya jakabah bisa diganti dengan EM4 atau EM21 atau dengan yakul juga boleh sahabat tani ya dan untuk selanjutnya kita juga perlu tambahkan air kelapa dan air kelapa ini ini adalah sumber yang wajib kalau kita mau membuat pupuk bio nuklir karena air kelapa ini mampu memecah mikroorganisme sahabat tani ya oke sahabat tani yang pertama kita masukkan gula merahnya kita cairkan dulu karena ini gula merah padat sahabat tani ya nggak seperti yang biasanya kalau kemarin-kemarin kita menggunakan gula merah cair kali ini kita menggunakan gula merah padat kita perlu cairkan dulu kita cairkan menggunakan air kelapa sedikit sahabat tani ya oke sahabat tani setelah dicairkan kita masukkan tanah subur tanah subur yang ada di sekitar perakaran tanaman bayam akar jelatang ataupun tanaman putri malu ya atau akar rumput teki misalkan jadi akar-akaran seperti ini ini tidak fokus ke akar bayam saja bisa diganti dengan akar lain seperti akar bambu atau bahkan bisa teman-teman ganti dengan tanah hutan kalau teman-teman dekat hutan ya itu bagus sekali untuk membuat pupuk organik cair sahabat tani ya karena di dalam tanah hutan itu banyak sekali mikroorganismenya dan juga tentu mengandung asam humat yang bagus untuk dijadikan pupuk organik cair oke sahabat tani ini juga perlu dipahami ya ini salah satu cara admin dalam menghemat pupuk NPK 16 sahabat tani ya kita akan gunakan 5 sendok satu dua tiga empat lima ya sahabat tani ini pendidikan penting bagi sahabat tani semua 5 sendok NPK mutiara ini bisa jadi pupuk 5 liter sahabat tani ya dan ini sangat hemat sekali kalau teman-teman belum pernah membuktikan silahkan buktikan sendiri ya silahkan buktikan sendiri jadi gak usah komentar ini itu dululah kita coba dululah ya teman-teman silahkan coba buat seperti ini 5 sendok NPK mutiara lalu teman-teman encerkan teman-teman cairkan ke air 5 liter seperti ini lalu teman-teman seprekan nanti teman-teman akan mengetahui sendiri hasilnya sahabat tani ya oke sahabat tani setelah kita hancurkan gula merah beserta NPK mutiara dan juga tanah subur yang ada di sekitar akar jelatang dan akar bayam kita masukkan ke dalam jerigen kapasitas 5 liter sahabat tani ya ya kita masukkan beserta tanahnya sahabat tani ya kita masukkan kemudian selanjutnya setelah kita masukkan tanah subur dan juga gula merah NPK mutiara kita juga masukkan trichoderma sahabat tani ya trichoderma ini bisa juga menggunakan trichoderma dari toko ya seperti ampus trichoget dan lain-lain sahabat tani ya oke sahabat tani kalau kita menggunakan trichoderma cair gunakan 100 ml atau 200 ml saja admin kali ini menggunakan sekitar 170 ml sahabat tani ya per 5 liter air sahabat tani ya ini bagus sahabat tani selain menyuburkan juga bisa mempercepat proses pengurayan pupuk yang akan kita buat ini selanjutnya kita juga masukkan ini jet pt kalau teman-teman tidak punya jet pt perbanyakan seperti ini bisa teman-teman beli bisa gunakan 2 saset kibro ya sahabat tani ya tapi juga tidak mesti dengan jet pt kibro bisa menggunakan jet pt lain juga sahabat tani ya seperti atonic ataupun decamon sahabat tani ya dan juga kita masukkan jakaba sahabat tani ya dan admin juga sudah tunjukkan ke teman-teman semua tadi itu jakabanya oke sahabat tani untuk sahabat tani yang belum punya jakaba silahkan teman-teman cek pada video yang ada di samping seperti ini ini judulnya cara membuat jakaba dari nol ya untuk pemula silahkan teman-teman cari video di Maman Arja channel yang thumbnailnya seperti ini silahkan di klik dan disitu dijelaskan cara membuat jakaba oke sahabat tani kita masukkan dulu ini jakabanya ke dalam jirigen sekitar 2 genggam sahabat tani ya untuk totalnya untuk jakabanya nah untuk selanjutnya kita akan tambahkan juga dengan air jakabanya sahabat tani ya ini jakaba yang sudah admin buat beberapa waktu lalu ini terbuat dari timun ini tidak menggunakan air cucian beras ini hanya menggunakan timun lalap saja yang pejek yang tidak bisa dijual ke pasar Alhamdulillah tumbuh juga jakabanya dan airnya ini sebetulnya mengandung jet PT nah makanya ini akan menjadi pupuk organik cair super dahsyat sekali nantinya sahabat tani ya ini untuk fase PG taktif karena ini menggunakan NPK 16 sahabat tani ya kalau misalkan teman-teman mau membuat generatif berarti tinggal ganti NPK 16 nya dengan pupuk yang fase generatif seperti NPK booster atau NPK grower atau MKP atau ganda silbe sahabat tani ya atau KNO3 putih juga bisa sahabat tani ya oke untuk ukurannya tidak banyak juga tidak masalah per 5 liter air ini bisa teman-teman gunakan 5 sendok boleh 1 kilo juga boleh 1 kilo setengah juga boleh sahabat tani ya sebetulnya tidak ada ukuran baku tergantung kemampuan kita saja itu menurut admin sih sahabat tani ya oke sahabat tani kita selanjutnya tinggal masukkan air kelapa nah air kelapa ini ini penting ini yang mampu memecah unsur hara dan juga memecah bakteri yang akan kita kembangkan pada pupuk organik cair ini oke sahabat tani berarti kuncinya kalau teman-teman mau membuat bionuklir berarti teman-teman harus punya air kelapa minimal punya air-air yang lain yang sifatnya dari tumbuhan misalkan air bonggol pisang sahabat tani ya jadi intinya tidak menggunakan air biasa baik itu air hujan air kolam ataupun air cucian beras sahabat tani ya itu yang bagus tapi menggunakan air cucian beras juga bisa sih sebetulnya kalau misalkan air kelapa tidak punya sahabat tani ya air cucian beras juga pernah menbuat waktu itu dengan menggunakan buah tomat yang dicampur dengan NPK grower waktu itu sahabat tani ya dan itu juga bagus untuk memupuk tomat waktu itu oke sahabat tani yang terakhir kita tinggal fermentasi sahabat tani ya untuk dosisnya kita gunakan 100 ml untuk dispray dan kalau untuk kocor gunakan 200 ml per 10 liter air jangan lupa fermentasi minimal 14 hari sahabat tani ya atau yang bagusnya 21 hari terima kasih wassalam